Polisi menangkap satu buronan yang disebut pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu, yakni Pegi alias Perom. Pegi disebut polisi, memiliki nama asli Pegi Setiawan, dan berusia 27 tahun, ia diamankan di Bandung. Selasa 21 Mei 2024 malam, usai membekuk Pegi yang berprofesi sebagai kuli bangunan, polisi langsung menggeledah kediaman Pegi bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu 23 Mei 2024, untuk mengamankan barang bukti. Sementara itu, Kartini langsung menjenguk Pegi Setiawan alias Eki alias Perong di Markas Polda Jawa Barat atau Jabar Sehari setelah anaknya ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei 2024. Saat bertemu sang anak, Pegi Setiawan, wanita berusia 48 tahun itu, tak kuasa menahan tangyes. Demikian dikutip dari Tribun Jabar, tak lupa ia berpesan kepada Pegi, agar tetap teguh pada pendiriannya. Ya kemarin saya mengunjungi anak kandung saya Pegi Setiawan, setelah mendapat kabar dari Ibu Yanti Majikan, sekaligus kuasa hukum Pegi, bahwa anak saya ditangkap polisi. Kata Kartini di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talon, Kabupaten Cirebon, Kamis 23 Mei 2024. Kartini mengingatkan anaknya Pegi Setiawan untuk selalu berkata jujur sesuai dengan apa yang dialaminya. Ia menegaskan kepada anaknya, agar tidak mengaku, jika memang tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya yakni membunuh Vina dan pacarnya Eki. Jika memang kamu tidak melakukan perbuatan itu, walaupun dibaksa untuk mengaku, jangan sampai mengatakan Ea, meskipun wajahmu sampai bonyok atau bahkan sampai mati, ucap Kartini. Lebih lanjut, Kartini mengatakan bahwa anaknya Pegi Setiawan mengucapkan permintaan maaf kepada dirinya dan ayahnya Rudy. Pegi minta maaf kalau pertemuan ini yang terakhir. Pegi minta maaf ke Mama dan Bapak, kata Kartini menilukan ucapan Pegi berdasarkan pengakuan Pegi. Kata Kartini, dirinya merasa hanya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Biarin Pegi jadi tumbal orang-orang penting. Pejabat, Pegi kan tidak melakukan apa-apa, sandainya jika Pegi mati pun, Pegi mati syahid, ucap Kartini seperti dikatakan Pegi kepadanya. Kartini juga menegaskan bahwa saat terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016, Pegi tidak berada di Kirebon. Menurut Kartini, Pegi mulai bekerja di Bandung tiga bulan sebelum kasus pembunuhan tersebut terjadi dan baru kembali ke Cirebon empat bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember tahun 2016. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.